berikut cara menyambung selimer ya kadang kita membuat pintu ternyata selimernya panjang dan kita kekurangan kayu atau ya istilahnya disambung saja seperti ini ya yang ini kita luk kedua-duanya agar kuat kita beritahat terima kasih terima kasih ketika kita memberikan lem G ini ya kemudian kita tekan atau kita ketok sini ya itu hati-hati ya mata kita harus memujamkan mata karena bisa memuncul bisa mengenai mata atau bisa menghindar saja yang itu ini yang yang selamat menikmati